Bayanlah, kita terbang di SIPI. Jadi saya pernah terbang di Penerbat, saya pernah putarang di Perpati, saya pernah terbang di Mandala, saya pernah terbang di Penas, saya pernah terbang di Kementerian Perhubungan. Dakota semua itu Dakota yang waktu itu misinya adalah kalibrasi. Emang banyak temennya Pak ya? Temennya kan banyak. Itu anugerah buat saya. Sehingga saya berteman banyak teman-teman. Jadi saya punya banyak teman, saya bergahul banyak teman. Kembali dari Mandala, saya disuruh pindah ke Skardun 31, Hercules. Karena dianggap saya sudah punya skill terbang dengan 4 engine. Saya harus melanjutkan dengan 4 engine. Jadi saya kos lagi ground school dan training Hercules. kursus lagi mulai awal lagi untuk mengenal Hercules itu Pak? Untuk mengenal Hercules. Saya sempat juga course simulator di Atlanta, di Lockheed, di Mabrik Lockheed. itu saya terbang itu saya terbang Hercules. Ada cerita menarik. Pada waktu mau masuk curug, nggak jadi itu. Saya punya teman-teman SMA. Teman SMA juga. dia masuk curug, tapi melalui Beacukai. Jadi dia penerbang Beacukai, dia lulus. Terus di sekolah kan Beacukai? Di sekolah Beacukai ke Curug. Waktu saya tingkat 2, dia ke Jogja. Dia udah bawa pesawat sendiri. Piper, Navajo. Dia bawa dirjen Beacukai ke Jogja. Dia calling saya. Dia hubungi saya. Dia kira kan saya sekolah pilot juga kan. Seperti saya. Belum apa? Nggak tahu apa-apa tentang penerbangan. Dia ajak Joy Fly. Terbang sama gue nih. Terbang. Piper Navajo. Dia calling. Saya nggak ngerti kan. Nggak tahu. Dia kira saya tahu. Dia bilang Nggak tahu. Dia bingung juga kenapa nggak tahu. Dia nggak tahu saya itu bukan sekolah penerbang. Tapi saya saya ngirinya bukan main. Jago. Dia terbang sendiri. Saya taruh di di seat yang kanan. Karena dia percaya benar saya tahu. Siap. Saya udah familiar dengan kokpit. Nggak, saya nggak tahu apa-apa. Saya pelanggap loh. Tapi saya ngirinya bukan hebat sekali dia terbang sendiri. Joy Fly. Dia terbang khusus cuma bawa saya kasih lihat ke atas kota Jogja turun lagi. Mardianto namanya. Almarhum. Udah meninggal. kenapa saya perlu ceritain ini? Karena pada waktu peristiwa tim-tim saya terbang Dakota. Saya ketemu lagi. Dia juga terbang di tim-tim itu. Karena pesawat BNJUK waktu itu juga dikerahkan untuk keperluan Satgas. Tapi sebagai support yang mereka tim-tim Pak ya. Bukan untuk liasong lah. Jadi dia diperbatukan di Satgas Satuan Tugas Bundara tim-tim. Jadi ketunggu lagi. Tapi saya kan terbang. Jadi keren. keren. Itu perjalanan. Siap. Sebagaimana Pak? Nah dari situ Pak Berlihan saya memperoleh banyak pengetahuan. Saya memperoleh banyak lesson learned sebagai seorang pilot yang basically military pilot tetapi saya memperoleh kesempatan terbang di penerbangan sipil komersial. Dan itu bagi saya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya mengenal benar bagaimana pilot di Angkatan Negara dan saya mengenal benar pilot di penerbangan sipil dengan segala macam. Jadi sebagai seorang praktisi saya memperoleh pengetahuan yang sangat luar biasa dan itulah yang merangsang saya untuk berbagi. Karena banyak orang kepengen tahu tentang penerbangan tetapi mereka tidak atau kurang memperoleh tidak mudah memperoleh penjelasan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tidak bisa menjelaskan juga Pak. Iya terbang kemarin ke Singapura ada udara kosong. Udara kosong dia gak ngerti tentang turbulence. Itu bagi saya sesuatu yang menyenangkan untuk berbagi. Itu dari garis merah sebagai pilot. Dari pengalaman perjalanan karier saya juga memperoleh banyak knowledge dan saya juga banyak berteman. Semua itu berakumulasi sehingga pada ketika saya menduduki jabatan kepala staf angkatan udara dan saya tahu itu cuma sebentar dan saya akan selesai. Saya sudah bertekad bahwa selesai pengabdian saya selesai tugas segaya pensiun Purnawira di angkatan udara saya bertekad ingin berbagi. Berbagi. Sharing knowledge berbagi. Sharing experience. Karena saya merasa saya cukup banyak punya pengalaman saya cukup banyak memperoleh sedikit pengetahuan yang bisa untuk saya bagi. Jadi kalau dari awal saya enggak kepengen jadi tentara tetapi begitu saya masuk jadi tentara saya kepengen lebih dari itu terutama di keangkatan udaraan. Angkatan udara ya sekarang udah enggak lagi pada waktu itu adalah angkatan yang paling melekat dengan teknologi yang paling dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi di bidang penerbangan itu sangat cepat. Saya sering mendramatisasinya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang transportasi darat transportasi laut itu usianya sudah ribuan mungkin jutaan tahun. Tetapi begitu orang berbicara tentang transportasi udara dia baru mulai pada 17 Desember tahun 1903 ketika Wright Brothers menerbangkan pesawat terbang pertama di Kill Devil Hill North Carolina. Dia cuma terbang beberapa meter. Dia terbang kecepatannya cuma beberapa meter per jam. Sangat sederhana sekali. Itu usianya. Tetapi percepatan teknologinya oh sorry dia sangat fantastis. Kenapa? Hanya 66 tahun setelah Wright Brothers berhasil menerbangkan pesawat terbang pertama pesawat terbang bermesin pertama pada 1903 hanya 66 tahun masih jauh dari 100 tahun orang sudah bisa menciptakan Blackbird SR-71 dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara. Bayangin dari hanya beberapa meter 66 tahun 3 kali kita menemukan suara. Dan tidak itu saja. Tahun 69 orang sudah mendaratkan manusia membulankan manusia mendarat di bulan tahun 69. Jadi itu adalah bagaimana fantastisnya kemajuan teknologi. Padahal manusianya SDM-nya tetap loh Pak ya. SDM-nya tetap. Artinya adalah artinya adalah para ahli tentang penerbangan para ahli tentang air and space itu masih langka. Di dunia di dunia. Apalagi di Indonesia. Itu sebabnya maka kita banyak menghadapi tantangan di dunia penerbangan. Di Indonesia ini. Itu sebabnya misalnya kita bangun kerta jati triliunan rupiah tapi gak ada pesawat yang terbang di sana. Kita membangun international airport puluhan tetapi banyak yang mati suri. Sekali lagi knowledge. Pengetahuan tentang itu memang. Dan ahlinya juga masih sedikit. Udah masih sedikit juga kita tidak mempunyai wadah think tank di bidang aviation. Itu beberapa tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari visi pada tahun 50-an pada tahun 55 Indonesia sebagai negara kepulauan belum punya dewan kelautan pada ketika itu kita sudah punya dewan penerbangan. Keren. Sempet pak. Oh iya dewan penerbangan. Pada waktu itu. Setelah itu hilang pak. Mulai. Udah hilang. Dewan penerbangan itu nanti berkembang menjadi dipandri berkembang lagi kemudian menjadi dibubarin jadi brin apa segala macam. Gak ada lagi. jadi kalau dari sisi visi kita setback di dunia penerbangan. Kenapa? Karena dunia penerbangan itu komplikasi. 17 Sen. 1903 itu adalah the turning point of history yang merubah semua aspek kehidupan. Penerbangan begitu juga. Dalam pengertian setiap negara dalam perjalanan menuju ke cita-citanya dia akan berhadapan dengan banyak tantangan antara lain transportasi udara antara lain tentang penerbangan. Kenapa? Karena penerbangan itu ada civil aviation ada military aviation ada penerbangan yang arahnya untuk peace untuk ruang kesejahteraan ada yang untuk pertahanan keamanan ada yang untuk security ada yang untuk prosperity dan itu harus bisa di organize bersama-sama itu sebabnya pada tahun 55 kita membentuk Dewan Penerbangan Dewan Penerbangan itu digilir ketuanya Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan sekali lagi dia merefleksikan representasi dari penerbangan-penerbangan untuk tujuan prosperity untuk ekonomi untuk pertumbuhan penerbangan-penerbangan untuk defense system dan itu harus diwadahi di Dewan Penerbangan ada lembar negaranya pada tahun 55 itu dan dia berusaha membalance military aviation dengan civil aviation tahun 55 bayangkan kalau kita mempelajari tentang hal ini maka titik kulminasinya adalah 9-1-1 9-1-1 itu terjadi pada tahun 2001 pada tahun 2001 ada sejarah yang menarik 60 tahun setelah Pearl Harbor diserang Pearl Harbor diserang itu tahun 41 pada tahun 41 Pearl Harbor diserang Amerika kemudian belajar mulai memikirkan bahwa ternyata perang itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja itu ditulis oleh George and Meredith Friedman di bukunya The Future of War dia mengatakan bahwa Pearl Harbor adalah adalah The Origin of American Military Failure pada ketika itulah muncul pemikiran-pemikiran tentang Air Defense Identification Zone bahwa orang harus menjaga di luar beyond teritorinya supaya tidak terdadak seperti Pearl Harbor pada ketika itulah muncul pemikiran-pemikiran tentang Early Warning System kita harus punya Early Warning System supaya kita tidak terdadak pada saat itulah mereka muncul pemikiran-pemikiran tentang Identification Friend or Foo teman atau musuh tahun 41 tahun 2001 hanya 60 tahun kemudian terjadi lagi 9-1-1 menara kembar dan itu sangat sangat mencemarkan martabat Amerika untuk yang kedua kali setelah Pearl Harbor 9-1-1 tetapi Pearl Harbor itu jelas musuh datang dari luar dan musuhnya siapa Jepang 9-1-1 musuhnya datang dari dalam pilot kami kasih yang menabrakan pesawatnya ke menara kembar itu flying schoolnya di Amerika bisa dibayangkan betapa fatalnya musuhnya siapa yang gak tahu akhirnya dia ngarang-ngarang cari-cari musuhnya itu adalah Al-Qaeda kembali lagi tahun 41 dia cemar tahun 45 dia bom Hiroshima Nagasaki game over 2001 dia 10 tahun setelah itu dia baru bisa membunuh Osama Bin Laden 2011 kalau tidak salah dia gak tahu musuhnya dimana itu sebabnya dia serang Syria Iraq Afghanistan segalanya habis dana untuk menyerang intinya disini adalah setelah 9-1-1 presiden dan kongres bersepakat membentuk namanya komisi 9-1-1 national commission for 9-1-1 dan setelah 9-1-1 itulah mereka sebagai negara yang udah ratusan tahun umurnya baru menyadari bahwa mereka harus bikin lagi birokrasi baru yang bernama Department of Homeland Security tidak cukup dia FAA dia udah punya Federal Aviation Administration gak cukup dia bikin lagi Transportation Security Administration nah yang ketiga adalah kembali kepada cerita saya di awal tadi dia merestructuring Civil Military Air Traffic Flow Management Management System tiga langkah di 9-1-1 yang sebenarnya model-modelnya sama-sama tiga langkah muncul pemikiran di Pearl Harbor kita harus belajar dari dari Pearl Harbor dari 9-1 banyak lesson learn dari situ itu harus kita kembalikan bagaimana kita berharapan membangun wilayah udara itu itu sebabnya alasan saya untuk berbagi karena saya ingin meningkatkan air-mindedness di generasi muda kenapa? karena air and space adalah the future of human life masa depan umat manusia itu adalah di air and space setelah Perang Dingin selesai pada tahun 91 itu Amerika sama Rusia musuh berguyutan dia kerjasama bikin international space station di ruang angkasa kenapa? karena the future jadi kalau Indonesia kepengen tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain kita harus bisa menguasai air and space nenek moyangku orang pelaut tetapi anak cucuku adalah insan dirgantara ini ini apa tidak mudah untuk mendapatkan teori seperti ini dan ini proses butuh proses dan banyak dan harus ada pelaku beliau ini yang melakukan sendiri kita lihat mulai dari awal sampai terakhir kita bicara bahwa kekuatan dirgantara itu ya ke depan harus kita kita capek itu Pak ya dekat depan harus kita kita apa namanya kita tangkap kesempatan-kesempatan seperti ini nah ini sampai sekarang kan belum Pak terpentingnya Dewan apa namanya kan sudah hilang nih Pak tahun 55 51 Pak ya 51 tahun 55 Dewan Pertemuan itu 55 terus sampai tahun berapa tahun 90-an menjadi Depanri dan baru hilang baru tahun 2-3 tahun yang lalu dilebur menjadi Brin jadi ada Depanri ada Lapan jadi ada ada wadah tentang RN Spice yang kita miliki sebagai antisipasi yang keren pada waktu itu karena kita tahu bahwa masa depan itu adalah RN Spice sehingga kita punya Depanri kita punya Lapan lembaga antariksa dan perlembangan nasional tapi itu kemudian hanya sebagai sampul kayaknya Pak untuk untuk menyederhanakan maksudnya bagus untuk efisiensi semua lembaga pendidikan di jaringan satu jadi Brin tanpa disadari bahwa sebenarnya kita membunuh kita 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 tidak punya lagi institusi sebagai pairing sebagai pairing dengan negara lain dalam mengeksplore RN Spice padahal kita punya potensi yang luar biasa letak kita sangat strategis meluncurkan satelit atau roket itu lebih jauh lebih efisien kalau dari Indonesia dari BIAK banyak 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 keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh tetapi lembaga-lembaga RN Spice internasional itu kehilangan partnernya di Indonesia jadi agak sulit untuk bisa apa namanya kita bisa maju bersama-sama RN Spice itu masa depan umat manusia 2019 saya diundang sebagai pendengar sebagai pengamat sebagai apa ya pengikut peserta aja saya diajak oleh Profesor Sumacana di Kongres Internasional di Leiden yang membahas tentang block building di outer space itu negara-negara maju yang mempunyai kemampuan teknologi di air and space secara periodik mereka bertemu yang yang saya hadiri pada waktu itu adalah para ahli hukum udara dan ruang angkasa anak Profesor Pak Riyadna Abdul Rasid dia adalah guru besar yang duduk di berbagai institusi kelembagaan Air and Space Internasional dan dia mengajak saya dalam salah satu pengres di Leiden 2019 tentang block building block building mereka bikin aturan bikin berusaha menyusun regulasi untuk tambang di ruang angkasa jadi ada di ruang angkasa itu ada mineral ada tambang ada beberapa sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia para ahli hukum itu berusaha membuat hukumnya dulu regulasinya dulu supaya kalau itu terjadi aman adil dan dia mengajak negara-negara yang tidak maju untuk ikut sudah berpikir ke sana Pak ya iya hebat gak saya bilang sama Profesor Supancana panggilannya Profesor Dodi Pak Dodi ini kalau kongres kayak begini kita bikin di Jakarta diketawain orang kira-kira iya betul iya iya bener tapi dia dia bergulir tiap tahun mereka berbicara lagi ada kemajuan begini regulasinya begini regulasinya begitu kan ada kemarin berita yang terakhir India udah mendaratkan setiap bulan misalnya nanti kalau dia nemuin tambang apa itu gimana bikinin regulasinya bagaimana mereka punya visi dan itu kita gak ketinggalan-ketinggalan amat 55 kita udah punya Dewan Penerbangan pada tahun 60-an itu Pak Profesor Friyata Abdurasi sudah mendirikan jurusan Air and Space Law di UNPAD Pak Jajaran dan itu sangat bergensi sangat di sangat dihargai di sangat sangat diundian transenal saya pernah diundang sebagai pembicara pada waktu ulang tahun 50 tahun Air and Space Law UNPAD saya sebagai tapi sebagai praktisi saya bukan akademis tapi saya diminta untuk berbicara disitu peringatan disitu saya bertemu dengan jago-jagonya ahli hukum udara dan ruang angkasa saya disitu berbicara pada waktu itu saya cuman mengagumi bagaimana Indonesia itu dilihat orang dilihat di tingkat global itu dihargai karena punya visi yang luar biasa ada Dewan Penerbangan negara Kepulauan belum punya Dewan Kelautan ada udah ada 50-an tahun 60-an udah ada Badan Tenaga Atom Nasional 50-an tahun 60-an kita udah mencoba meluncurkan roket roket Kartika di di pambang luar biasa hanya sayangnya sekarang declining jadi perhatian kita kepada pada Air and Space itu berkurang kalau gak boleh bilang berhenti berkurang ini tantangan besar bagi saya itu sebabnya saya oke saya lulus saya selesai dinas aktif di Angkat Udara saya akan melanjutkan untuk menginspirasi generasi muda supaya mereka berminat ke Air and Space oke Pak guys kita tahu ya bahwa sebenarnya kalau kita bicara masa Air and Space itu gak gampang Pak ya sepertinya harus ada minat dulu harus ada minat bagaimana kita merangsang minat gitu bukan gak gampang itu barang baru new kit on the block Air and Space itu new kit on the block barang baru sementara kita belum mempunyai perhatian yang cukup terhadap barang baru itu udah muncul barang baru lagi sekarang Cyber World namanya dan Cyber World itu bagian dari Air and Space Cyber World it's becoming the fifth domain after land water air and space namanya Cyber ciri-cirinya ada drone autonomous artificial intelligence dan sebagainya jadi bisa dibayangin Pak Berlian kalau kita tidak memulai untuk merangsang anak-anak muda mempunyai minat yang besar terhadap Air and Space sementara kita sudah mulai bergulir masuk ke Cyber World maka kita akan terbelakang Bung Karno pernah memesan jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa kuli atau kulinya bangsa-bangsa makanya dia bilang for the fighting nation there is no journey itu yang melatar belakangnya saya for the fighting person there is no journey jadi saya tidak end pada waktu punawiran saya tetap berusaha menginspirasi saya berbagi saya menulis saya menjadi narasumber apapun saya kerja termasuk podcast hari ini Pak berlihat terima kasih Pak yang menjadi saya lebih menarik itu kita harus suka kita harus harus suka dulu kemudian harus cepat tahu sedangkan kita sendiri Pak SDM kita itu kita bikin pesawat belum bisa loh Pak bisa kita punya kita punya potensi tapi kita tidak memanage potensi itu kita punya potensi bisa bisa Pak yakin Pak udah kita punya kita pernah bikin CN235 kalau pesawat tempur Pak kira-kira SDM kita mampu gak Pak pesawat kita berbicara tentang pesawat nanti pesawat terbuk pesawat tempur pesawat helip pesawat transport itu adalah varian dari pesawat jadi kalau kita punya potensi itu membuat pesawat terbuk kita bisa cuman kita mau apa gak kita berminat apa gak ini tantangan terbesar saya perlu garis bawahi lagi pada waktu saya diundang sebagai pembicara di 50 tahun jurusan Air and Space Law Fakultas Hukum Universitas Pajajaran itu yang pertama di Asia makanya direspek oleh global Air and Space community saya ketemu sama Profesor Saifullah Profesor Saifullah dia khusus kepengen ngobrol sama saya Profesor Saifullah adalah muridnya Profesor Priyatna Abdul Asyid yang mendirikan Air and Space Law jurusan Air and Space Law di UMPAD dia mengatakan sama saya Pak Cepi tolong bantu saya dong bantu kami dia bilang bantu apa Pak Profesor doktor saya gak berapa apanya saya bilang dia ketawa bukan-bukan itu kalau Pak Cepi ngomong banyak yang denger dia bilang oh kalau itu kriteriannya oke saya akan bantu apa dia cerita dan itu cukup mengagetkan saya bahwa UMPAD sudah membentuk kelompok kerja working group yang ingin memasukkan wilayah udara teritorial Indonesia itu sebagai wilayah Kedaulatan Indonesia pada kesempatan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan tiga kali tidak berhasil wah saya seneng saya dapat senjata baru untuk bisa berbagi tapi saya gak tahu Pak Pak sorry bisa gak saya dapat bahan-bahannya saya kirim si Minggu Selatuh dia kirim segini kertas kerja beliau dari situlah saya banyak belajar tentang hukum udara dari kertas kerjanya Profesor saya pulang dari situ saya banyak mempelajari tentang apa artinya kedolatan negara di udara air sovereignty dari situ saya banyak belajar pertama kali saya belajar dengan Profesor ada ceritanya lagi pada waktu saya bintang satu ngundur dulu sebentar saya menjabat Direktur Operasi dan Latihan Angkatan Mudara itu menyelenggarakan latihan-latihan Angkatan Mudara di dalam maupun di luar negeri maupun di dalam negeri dengan negara lain Direktur Operasi Pada satu hari saya dipanggil KSAU KSAU-nya pada waktu Pak Sutria Marshal Sutria dia panggil saya tolong kamu ikut ini rapat di Kementerian Luar Negeri memberikan masukan karena Indonesia diundang Kongres Internasional tentang Air and Space mereka ingin masukkan dari Angkatan Mudara mereka udah gak mau lagi orang dari orang hukum udara dia pengen denger dari praktisi saya minta undangannya saya pelajari pada waktu itu saya merasa malu sekali saya merasa cemar banget saya sebagai Direktur Operasi dan Latihan sebagai pilot Angkatan Mudara tapi saya gak ngerti tentang materi yang akan dibahas di Kongres Internasional tentang waktu itu di Wina saya gak diajak saya cuma diminta masukkan oleh staf Kementerian Luar Negeri tapi kan gak mungkin saya datang ke sana terus saya peranggap cemar banget disitulah kemudian saya cari staf ahli KSAU yang namanya Profesor Doktor Priyatna Abdul Hasid saya datang ke beliau saya kasih lihat undangannya saya kursus kilat saya dikasih disertasi dia saya dikasih banyak pengetahuan pengetahuan praktis populer tentang kedaulatan negara di udara Pak Priyatna jadi saya dikit-dikit saya udah punya lah tapi untuk memberikan bahan ke ke Kongres Internasional gak mungkin lah jadi saya belajar nah pada waktu ketemu Profesor Saifullah masalah tentang konstitusi saya baru menyadari bener tentang hukum udara kaitannya dengan kedaulatan negara di udara saya ngomong kan pasal 33 yang bumi air harus dikuasai negara untuk kesejahterannya itu yang mereka kepengen bumi air dan udara gak ada udaranya gak ada dan tidak berhasil udah diajukan pengajuan untuk mencantumkan itu tidak berhasil jadi kita sampai detik ini Indonesia konstitusinya tidak menyebut wilayah udara teritori kita sebagai wilayah udara kedaulatan nah saya tanya sama Pak Saifullah beliau bilang begini ini sangat penting mendasari hukum dalam perspektif hukum internasional kenapa? karena apabila terjadi dispute tentang wilayah udara dengan mudahnya lawyer lawyer kan lawyer yang berkaitan akan mengatakan anda aja tidak memasukkan anda tidak menyatakan di konstitusi anda itu wilayah udara kedaulatan selesai betapa dalam maknanya itu tantangan terbesar kita wilayah udara terituri NKRI sampai detik ini belum atau tidak dinyatakan di dalam konstitusi sebagai wilayah udara kedaulatan padahal konvensi Chicago tahun 1944 itu mengatakan bahwa air sovereignty adalah complete dan eksklusif hukum udara berbeda dengan hukum laut pada UNCLOS United Nations Convention in the Law of the Sea pada tahun 82 yang secara internasional mengakui kita sebagai negara kepulauan tapi ada kompensasi bahwa kita harus memberikan innocent passage atau jalur lintas damai yang dikenal kita namakan sebagai alki alur laut kepulauan Indonesia jadi orang boleh lewat di udara gak ada jadi boleh dong pak apa pesat-pesat luar masuk Indonesia dengan kemajuan teknologi kapal-kapal itu bisa innocent passage bisa melintas damai bisa bisa melintas tanpa izin dengan teknologi kapal-kapal kan bawa pesawat terbang mereka beranggapan mereka juga berhak terbang di atasnya itu yang sering dikatakan sebagai herois di atas alki itu dispute antara hukum laut dengan hukum udara sampai sekarang belum ada penyelesaiannya itu tantangan kan emang membutuhkan itu pak membutuhkan effort yang besar untuk memasukkan udara di dalam undang-undang kan undang-undang kita sendiri buddha-buddhanya gitu pak itu yang dikeluhkan Profesor Saifullah sama saya itu yang menyebabkan Profesor Saifullah minta tolong saya tolong disuarakan saya banyak tulisan saya sudah banyak dan setiap podcast begini saya selalu sampaikan juga bahwa sampai detik ini kita belum menyatakan bahwa wilayah udara teritori NKRI tidak dinyatakan sebagai negara sebagai wilayah kedaulatan wah repot dong pak guys ini menarik sekali bahwa ya generasi-generasi kita ini harusnya terus berjuang terus bukan berjuang seharusnya punya hak kita sebagai warga negara keamanan kita di dalam satu negara kan pak jadi harus bagaimana caranya hukum udara ini maksudnya bukan hukum negara udara ya udara ini menjadi salah satu undang-undang kita masuk dalam undang-undang kita sehingga kita bisa ada 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 batasan-batasan yang begitu kan pak